treatment itu jangan yang pedih, jangan yang pedes di mata karena, aduh, bikin nangis bombay malem-malem ya padahal bau hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to viva viva channel jadi, aku cerita nih ya, aku itu sempat ngelakuin eyelash extension gitu waktu aku tuh masih kuliah semester berapa gitu, masih kecil gitu ya beberapa tahun yang lalu dan aku ngelakuin eyelash extension ini karena aku tuh udah yang namanya hopeless banget gitu sama yang namanya bulu mata gitu jadi aku tuh sering banget kalo full makeup gitu tuh ngerasa gak puas gitu loh, kalo hanya pake mascara aja karena bulu mata aku itu tuh tipis dan dia itu gak lentik gitu jadi, temen aku tuh bilang kalo bulu mata aku tuh sebenernya panjang gitu tapi emang gak lentik dan dia itu tipis gitu jadi dia tuh kayak turun, turun aja gitu loh nah, turun, terus ya kayak gitu lah pokoknya tuh aku suka gak puas gitu ya sama eyelash aku jadi aku memutuskan buat ngelakuin extension dan aku ngelakuin extension itu tuh di suatu klinik gitu di kota aku dan yang aku rasain setelah penggunaan extension ini tuh gak enak banget gitu ya aku tuh ngerasa kalo bulu mata aku tuh jadi berat gitu mata aku tuh jadi berat dan itu tuh banyak banget pantangannya gitu setelah kita melakukan treatment itu kita gak boleh kena air dulu matanya selama satu hari itu dulu ya terus kita tuh juga gak bisa tidur tengkurat gitu pokoknya kita gak boleh naruh sesuatu tuh di atas wajah kita nanti bakalan kena si extensionnya itu jadi tuh padahal aku adalah orang yang kalo tidur itu tuh harus ada sesuatu di atas mata gitu kalian juga gak jadi aku tuh kalo tidur guling aku yang tipis aku tuh taruh di atas mata aku gitu karena aku ngerasa kayak cahaya-cahaya itu masih bisa menembus di mata aku gitu karena emang itu tuh bener nutupin mata aku pake bantal, pake guling gitu dan disitu aku jadi yang tersiksa banget dong gitu kan karena aku suka banget loh sama kegiatan itu tapi gak boleh karena tantangan dari extensionku ini gitu aku kan gak mau extension aku kenapa-napa nah itu kesulitan aku yang kedua terus yang ketiga extension ini tuh mungkin karena waktu itu aku belinya yang harganya gak mahal kali ya jadi dia tuh kasar banget dan dia tuh rasanya nusuk-nusuk banget ke mata nusuk-nusuk banget ke mata kasar terus abis itu dia tuh rontok gitu kan rontoknya tuh gak apa ya gak langsung semua gitu loh rontoknya tuh dikit-dikit gitu jadi kayak disini tuh ada yang rompal disini masih tebel gitu dan dia tuh lentiknya tuh gak bagus gitu jadi lentiknya tuh kayak dipaksain banget gitu loh nah itu sih yang aku gak suka dari eyelash extension gitu dan bulu mata aku tuh jadi ikutan rontok gitu waktu extension itu tuh rontok gitu entah keberatan extension atau gimana aku gak ngerti ya jadi disitu aku memutuskan untuk yang remove extension aku jadi waktu itu extension aku tuh masih penuh tapi aku paksa buat remove gitu dan itu bener-bener pedes banget di mata aduh gila gak enak banget sampe bener-bener yang nangis bombay gitu terus bulu mata aku ikutan rontok gitu dan semenjak saat itu aku yaudahlah gak pake treatment extension lagi tapi aku tuh pake mascara aja terus pake bulu mata palsu tapi oh akhir-akhir ini aku juga males banget pake bulu mata palsu gitu ya padahal kayak ada yang kurang gitu loh kalau kita lagi full makeup kayak gini terus tapi matanya tuh gundul gitu kayak matanya botak gitu terus kayak pengen banget kayak orang-orang gitu bulu mata aslinya tuh udah lentik udah tebel udah panjang gitu kan dan aku juga udah nyobain banyak banget produk untuk melebatkan bulu mata dari yang mulai pake dulu tuh pake vaseline ya itu ya pake vaseline petroleum jelly itu kayaknya bisa memanjangkan menebalkan nyatanya juga enggak gitu ya terus pake olive oil pake zaitun gitu tapi juga aslinya tuh nihil gitu loh guys pokoknya itu kayak yang aduh harus pake apa lagi nih gitu buat supaya bulu mata aku tuh bisa panjang bisa tebel bisa kuat terus pake apa lagi gitu dan pencarianku akhirnya menghantarkan aku ke suatu brand yaitu Beaudelab Eyelash and Brow Serum jadi ini adalah serum alis dan bulu mata yang udah banyak banget review-review bagus positif gitu ya yang bertebaran di jagat maya jadi aku jadi penasaran gitu loh sama si serum bulu mata ini ini sama gak sih kayak serum bulu mata lainnya yang udah pernah aku cobain gitu useless gak sih gitu jadi aku akhirnya cobain si Beaudelab ini dan ini tuh cara pakenya gampang banget jadi kita pastiin area mata kita itu bersih ya terus kita bisa olesin aja serum ini sepanjang akar bulu mata sama alis inget akar jangan cuma di atas sampai akarnya terus kita aplikasi ini tuh dari arah akar sampai ke ujung jadi dari bawah itu ke atas gitu terus packagingnya tuh imut gini loh ini tuh kecil travel friendly banget dan kayak gini nih aplikatornya dan disini dia tuh baunya gak menyengat ya guys dan yang paling aku suka dari si Beaudelab ini dia itu gak pedih di mata ini poin penting banget kalau aku harus pake treatment itu jangan yang pedih jangan yang pedes di mata karena aduh dia bikin nangis bombay malem-malemnya padahal bawahnya udah pake skincare banyak udah pake serum udah pake night cream gitu tapi bulu maka kena air mata itu kan jadi useless jadi aku suka banget sama Beaudelab ini karena dia tuh gak bikin pedih gitu itu poin penting banget aku suka banget dan disini dia itu pastiin kalau serumnya tuh gak kena mata waktu kamu aplikasiin terus bilas pake air bersih gitu apalagi kalau misalnya serum ini tuh gak sengaja kena mata harus langsung dipersihin gitu ya ini packagingnya ini kecil simple dan aku dapet ini kayak penggaris ini tuh penggaris buat mata gitu ya buat bulu mata gitu jadi ini ada eyelash growth tracker jadi supaya kita tuh bisa kontrol gimana pertumbuhan dari bulu mata ini disediain penggaris wig 0 1 1 2 3 4 5 sampai 8 nih kayak gitu dan disini Beaudelab ini dia itu udah BPOM nya guys jadi kalian tuh tenang aja apalagi buat produk di mata ya pasti kita pengen tuh yang bener-bener aman dong kan ini tuh deket banget sama mata kalau misalnya mata kita kenapa-napa gitu kan juga gak enak gitu ya jadi ini tuh udah BPOM jadi bener-bener udah aman banget deh jadi kitanya nyaman percaya gitu dan dia itu bener-bener bersihnya disini adalah 4 mili yang paling enak juga dia tuh gak cuma buat bulu mata tapi juga buat alis buat yang alisnya botak gitu wajib banget cobain sih Beaudelab ini jadi Beaudelab eyelash and brow serum ini dipersembahin buat kamu yang pengen mempersepat pertumbuhan alis dan bulu mata dalam waktu 3 minggu aja gitu dikomposisikan sama top scientist di Indonesia terus diformulasiin dengan standar global award winning eyelash serum jadi buat jadi menjadikan produk ini itu efektif bukan cuma untuk menebalkan memanjangkan alis sama bulu mata tapi juga untuk memperkuat gitu jadi gak gampang rontok gitu kalau kita bersihkan pakai maskara gitu terus emang gak bisa dipungkiri sih Beaudelab eyelash and brow serum ini itu merupakan satu-satunya top selling eyelash and brow serum di Indonesia bayangin jadi ini tuh top selling keren kan karena emang udah dipercaya gitu sama banyak orang sama ribuan beauty blogger selebgram bahkan artis-artis di Indonesia gitu dan produk ini tuh emang selalu terjual habis gitu loh guys langsung sold out gitu ratusan ribu bayangin per tahunnya baik di dalam maupun di luar negeri keren banget kan terus emang berkat penggabungan teknologi yang mutakhir gitu formulasiin sama top scientist sama bahan-bahannya tuh juga premium banget gitu yang berstandar internasional jadi emang gak heran gitu loh guys kalau bulu mata kamu alis kamu itu bisa tumbuh dengan cepat dengan kuat hanya dengan pakai si Beaudelope eyelash and brow serum ini nah jadi emang pemakaian si Beaudelope eyelash and brow serum ini 4 mili ini tuh cukup buat dipakai 4 minggu emang karena siklus pertumbuhan dari bulu mata itu 2 minggu awal emang dia tuh kelihatannya tuh statis gitu ya statis dalam artian kayak dia tuh gak ada perkembangan gitu tapi kalian tuh jangan langsung hentikan pemakaian gitu karena emang setelah itu baru akan bertumbuh dengan cepat habis 2 minggu itu baru langsung akan yang tumbuh banget panjang lebat gitu terus disini kita tuh bisa pakai 2 kali sehari pagi sama malam biasanya aku tuh pakainya pagi sebelum aku skincarean pagi gitu terus malam itu sebelum bobo gitu terus kalau misalnya kalian nih udah ada eyelash extensionnya gitu bisa gak sih pakai ini bisa tapi dilepas dulu extensionnya gitu supaya serum ini tuh bisa menyerap dengan maksimal gitu sampai ke akar bulu mata kalian biar hasilnya tuh juga maksimal gitu ya emang selama ini kan kita kalau double tips and trick untuk memanjangkan bulu mata tuh kita disuruhnya pakai zaitun olive oil padahal zaitun atau olive oil itu tuh cuma bisa memperkuat gitu gak bisa memperpanjang padahal kita tuh kan pengen panjang pengen lebat gitu pengen kuat juga gitu jadi ya kalian bisa cobain si Beaudelab eyelash and brow serum ini karena aku suka banget dan aku akan kasih tunjuk ke kalian foto before after aku penggunaan dari Beaudelab eyelash and brow serum ini biar kalian tuh gak ngangkep video ini cuma omong doang gitu karena aku udah cobain sendiri aku udah cobain satu bulan lebih dan ini sampe udah abis ini udah abis serumnya jadi ini adalah bener-bener honest review dari aku Beaudelab eyelash and brow serum ini dan emang bulu mata aku tuh jadi lebih tebal gitu ya jadi lebih panjang dan jadi lebih kuat jadi gak gampang rontok aku kalau habis pakai mascara gini terus aku bersihin ke nizelar water gitu pakai cleansing gitu jadi dia tuh suka rontok gak jelas gitu jadi udah tipis rontok jadi lama-lama botak ya nah sejak aku pakai si Beaudelab ini dia tuh jadi tambah kuat banget gitu jadi dikasih mascara gini tuh bisa nih ini tuh pakai mascara cuma satu satu apply doang loh satu kali apply doang tapi dia udah langsung jadi bagus banget kayak gini ya karena bulu matanya tuh emang jadi bagus ya semenjak aku pakai sih Beaudelab Eyelash and Brow Serum ini buat kalian yang pengen order juga aku akan kasih link di description box jadi kalian gak usah susah-susah untuk search gitu langsung sakat langsung satu kali klik aja gitu ya oke makasih ya teman-teman udah nonton video ini sampai akhir kalau kalian suka sama video ini kalian bisa like terus kalian kalau suka sama konten-konten video kalian bisa subscribe channel ini supaya kalian tuh gak ketinggalan ntar video-video terbaru dari aku kalian bisa nyalain loncengnya gitu thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you